Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi Semoga Bang Hak, Kang Hakim selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan dunia dan akhiratnya Amin Bang Hak, saya masih penasaran dengan penjelasan Bang Hak di acara Of Air tentang tekad di dalam surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Apakah dalam setiap tekad yang dikerjakan dan yakin kepada Allah dengan tawakal akan berhasil? Kadang hati ini sulit untuk meyakinkannya Bang Hak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Fa'idha azamta Kalau kita sudah punya keinginan yang kuat, tekad Nah, pemahaman kita ketika kita sudah punya tekad tindakan kita belum nekat Masalahnya itu Masih mikir-mikir Kalau sudah punya tekad maka tindakannya sudah harusnya masuk dalam level nekat Kalau belum masuk level nekat Tidak ada keajaiban Keajaiban itu kalau sudah nekat Terdesak Jalan keluar tidak ada Baru ada keajaiban Jadi jangan pernah kita mengharapkan keajaiban Tetapi masalahnya mudah Ya tidak ada keajaiban Keajaiban Kemudian bantuan Allah itu dalam keadaan mendesak dan terdesak Semua para nabi demikian Jadi begitu Fir'aun di belakang Di depannya adalah lautan Tidak ada lagi jalan keluar Maka disitu muzizat keluar Bantuan Allah muncul gitu Bukan kemudian lagi jalan santai Coba sih ya Musa Kan Allah itu maha perkasa Pindahkan kita aja dari sini ke sana secara sekaligus Biar kita tidak repot-repot jalan Ya itu kan bukan begitu Jadi kalau kita sudah punya tekad Maka levelnya juga harus nekat Nah nekat ini bukan berarti tanpa perhitungan Perhitungan kita sudah gak mungkin lagi nyampe Yang ada hanya perhitungan Allah Orang yang nekat itu dia menghitung bukan lagi hitungan dia Artinya begini ya Sudahlah nothing to lose Gak ada ruginya Bismillah Kalaupun saya gagal upayanya jadi kebaikan kok Nah itu orang nekat tuh Kalaupun saya gak mencapai kepada titik yang saya akan tuju Upayanya ini semoga menjadi kebaikan nanti saya di akhirat Dan nanti bisa jadi Kita lebih beruntung terhadap keinginan kita yang tidak tercapai Tapi amalnya gigih Karena itu Allah gantikan di surga nanti Di akhirat amalnya Bisa jadi kita ya Rob kalau tahu begini Mendingan dulu ketika saya punya keinginan gak tercapai semua Engkau ganti di akhirat ini yang aku mau Kan gitu ya Bisa jadi seperti itu Maka banyak seseorang yang sudah punya tekad Masih baru mikir-mikir nih Mau apa enggak ya Bisa apa enggak ya Enggak sampai tuh Tawakalnya gak bulat Orang yang bertawakal kepada Allah tuh Mewakilkan Bahwa ya Rob ilmu keterbatas Tapi dengan bantuanmu jadi tak terbatas Kemampuanku sedikit ya Allah Tapi dengan pertolonganku Semua bisa digerakkan Banyak orang yang akan membantu saya Itu penggerakannya bantuan Allah kan disitu Insya Allah nantinya Jadi insya Allah nanti Kita akan dimudahkan dalam segala urusan Kalau kita sudah punya tekad yang bulat Nah nekat ini prinsip-prinsip Dimana kalau kita bertidak sebelum nekat itu Ada berani Kalau kita enggak berani ya Enggak sampai masuk ke level nekat Sebelum berani kita masih ada ketakutan-ketakutan Hilangkan dulu ketakutannya Ini level pertama ya Jadi kalau kita sudah punya tekad Hilangkan ketakutan dengan khawatiran Jangan kau khawatir Tapi kan kita enggak bisa nih Tenang ada Allah Itu supaya kita menghilangkan ketakutan dengan khawatiran Bayangkan ketika Rasulullah dengan Abu Bakar Dikejar sama lawan-lawannya Quraish Itu kan kalimatnya indah Allah bersama kita Jadi kalau memang ada ketakutan wajar Tidak ada orang yang berani yang tidak punya ketakutan Orang yang berani adalah mampu menghilangkan ketakutan dalam dirinya Sehingga keberanian ini adalah kemampuan dia Untuk beradaptasi dengan ketakutan Bukan ketiadaan ketakutan Nah kalau takutnya tadi sudah hilang Kekhawatiran sudah hilang Baru muncul sifat Sikap untuk berani untuk bertindak Bismillah Tapi kalau takutnya masih ada Enggak muncul keberanian Jadi levelnya gitu ya Sahabatku Kalau sudah punya tekad Yang pertama hilangkan kekhawatiran dulu Kalau sudah masih khawatir Berarti kita enggak yakin Allah kan mau memberi rejeki bang Tapi rejeki Nah itu pasti ada kekhawatiran tuh Ada tapinya bang Hilangkan dulu kekhawatirannya Yuk bismillah bang Nah baru berani Terus kalau gitu gimana Ya usaha Usahanya bang Neket aja Bismillah bang Kalau gitu usaha ini ya Itu namanya tekad tuh Enggak ada hitung-hitungan Nanti ada yang beli apa enggak bang Enggak ada hitung-hitungan Allah itu menghantarkan rejeki Burung aja bisa mendapatkan rejeki Ketika dia berangkat pagi Kemudian sore sudah dapat rejekinya full kan gitu Bahkan Allah menghantarkan rejeki kepada binatang-binatang Di dasar lautan Jadi sedemikian kita tidak ada ketakutan Neket Baru tawakal itu akan mendapatkan yang keempat nih levelnya Yaitu keberuntungan Karena sudah sampai ke level nekat Orang ini beruntung Ndilalah Itu terjadi disitu tuh Ndilalahnya bang ya Alhamdulillah bang Saya enggak sangka-sangka Nah ini Kemudian Minhai sulayah tasib Disini nih Kang Hakim Dari rejeki yang tidak disangka-sangka Masya Allah Ketemu Jadi kalau sudah punya tekat Azam tawakal Allah itu bulat Hilangkan kekhawatiran Masuk menjadi orang yang berani Siapkan jalan nekat Jadi insya Allah sampai kepada tingkat keberuntungan Nah kita pengen punya tekat Tapi langkahnya belum nekat Belum bisa Gitu insya Allah ya Tapi pemahaman nekatnya positif ya Bukan nekat yang kebetulan kita Ujug-ujug gitu Tetapi tadi Hilangkan kekhawatiran Itu yang pertama Allah akan memberikan jaminan kepada kita Yang kedua berani lah Karena orang yang berani ini Akan diberikan Bantuan oleh Allah SWT Kepada orang yang bertindak lah Hasil itu akan didapatkan Maka bertindak lah kan gitu Tawakal itu kan sesuatu yang kita lakukan Dalam bentuk azam Lalu bertawakal Upaya yang harus kita lakukan Itu harus ada keberanian Hingga akhirnya nekat Dan puncaknya adalah Keberuntungan Maka faizah azam Tawakal Allah Allah yang akan membuka pintu rejeki Allah yang akan membuka segala-galanya Buat kita insya Allah Baik Amat Terima kasih Atas jawabannya Semoga bisa dipahami dengan baik Oleh sahabat kita Yang menyampaikan pertanyaan Via Whatsapp ya Baik kita akan jadah kembali Untuk sahabat semua Pasangkan tetap bersama kami di Radio Koin Inspirasi Spirit Hati Sub indo by broth3rmax